oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo guys kembali lagi bersama gue ino motovlog nah kali ini gue baru saja tutup toko lembur sedikit lah ya jadi kali ini kita pulang tapi sembari pulang kita nge-vlog dulu guys cuy mak gede kali mesinnya merah cuy udah ngelanggar kalian nggak pakai helm lagi ini juga apa-apa nih belum cuy sabar sih kenapa ah tak kenapa ya selalu aja kalau berhenti disitu pasti nemu yang ngelanggar merobos lampu merah tadi tuh siang si bebe istri gue pulang kan jemput makan siang terus pas mau balik di perlempatan itu juga jadi di jalur si bebe udah hijau tapi ada orang datang dari lawan arah merobos lampu lalu lintas tapi dia pelan-pelan akhirnya kesel lah si bebe sama salah seorang pengendara juga di belakang si bebe klaksonin panjang sama si bebe negor eh si bebe ditantangin balik hehehe sama orangnya tapi kalau begitu ya kalian salah guys nantang kalian itu udah salah dan robos tapi nantangin orang yang bener yang lagi di jalur yang bener itu salah itu eh kayaknya gua mau cari-cari jajanan nih buat dibawa ke rumah kayaknya beli jus poket enak nih kebetulan karena agak panas juga ya suhu hari ini gua mau beli jus poket ya jus poket di tempat langganan gue di pasar ya udah nanti kita sampai ketemu di pasar ya siap mantap kita udah sampai di pasar nah kebetulan tempat jus langganan gue itu ada di sini mana dia kemudian buka nah dibalik orang jualan buah ini sini ada enggak ya bahada kas banget mantep oke guys kita lanjut lagi setelah habis beli jus poket di sini kita beli nasi bungkus nasi ampera kebetulan bebe lagi nggak masak ya udah kita beli nasi aja jadi makan berdua kita nah pulang aja lah kita lagi ya enaknya soalnya nggak ada yang mau diputerin kalau di pariaman ini mau kemana lagi gitu kan ya palingan kalau riding di sini malam-malam temu-temu pelanggar ntar kalau gua bikin konten pelanggaran terus temen-temen pada bosan nontonnya nah terus menurun lagi viewsnya gua selalu gitu tuh tapi akhir-akhir ini emang cukup lumayan lah ya viewsnya udah kembali seperti awal-awal lagi dan gue selalu ngucapin terima kasih buat temen-temen semua yang selalu support inul motorflong ini dalam berkonten oh Allah melanggar merobos ya Allah, pas banget itu gue gak ngeh banget saya lagi focus ngomong tadi ya kayaknya dia sih merobos mungkin karena di jalur dia udah kuning yang harusnya diperlambat tapi dia ngegas eh keduluan sama yang jalurnya udah hijau jadi kaget ngerem dadak kayaknya ngunci ibannya ya seperti yang kita bahas di lampu merah tadi gue selalu ngucapin banget terima kasih buat temen-temen semua yang selalu support channel InolMotovlog ini karena gue itu gak punya banyak banyak waktu libur guys jadinya untuk touring-touring atau kegiatan riding yang jaraknya jauh yang berhari-hari itu emang butuh waktu banget misalnya kayak ada tanggal merah gitu kan yang dua hari berdempet gitu salah kita atur untuk touring mini touring lah ya yep oke lah guys kita cukupkan saja vlognya kali ini terima kasih buat temen-temen semua yang udah nonton vlog singkat kali ini semoga bisa apa ya gue juga bisa memberikan pencerahan bisa memberikan informasi karena percakapannya kali ini ngalur nih dulu saja tapi ada pelajaran lah sedikit tadi tentang berlalu lintas bahwasannya mesti ada kesabaran dalam berkendara mesti ada perhitungan yang pas dalam berkendara dan semoga temen-temen kedepannya bisa mengambil hikmah dari kejadian yang di lampu merah tadi gue no mata vlog keep safety keep riding see you and bye-bye